Tapi sangat disayangkan, tengah perjalanan terjadi baku nembak-menembak. Yang ingin saya tegaskan... Presiden Indonesia Joko Widodo pada Senin, 8 Mei 2023, murka dan mengecam serangan bersenjata terhadap para pejabat ASEAN yang membawa bantuan kemanusiaan di negara bagian Shan, di Myanmar. Dalam serangan tersebut, dua diplomat kedube Singapura di Myanmar dilaporkan jadi korban. Dalam konferensi pers di Labuan Bajo menjelang KTT ASEAN, Senin 8 Mei, Presiden Jokowi selain mengecam serangan terhadap rombongan ASEAN, pula menegaskan serangan itu tidak akan menghalangi upaya ASEAN untuk mengakhiri kekerasan dan penggunaan kekuatan bersenjata di Myanmar. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tapi sangat disayangkan, di tengah. Perjalanan terjadi baku tembak-menembak. Kata Presiden Jokowi Dodo dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Manggare Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, Senin 8 Mei, yang ingin saya tegaskan, bahwa hal ini tidak akan menyerutkan tekat ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan, stop using force, stop violence, tegas Jokowi, karena rakyat yang akan menjadi korban. Karena kondisi ini tidak akan membuat siapapun menang, imbuhnya, saat serangan berlangsung, konvoy tersebut tengah membawa bantuan dan menuju. Lokasi pertemuan dengan berbagai kelompok untuk membahas teknis pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi internal Myanmar. Tetapi karena mendapat serangan bersenjata, konvoy tersebut harus berbalik arah. Pemerintah Bayangan Uni Nasional Myanmar yang bersekutu dengan milisi anti-junta militer, Pasukan Pertahanan Rakyat, PDF, mengatakan tidak mengetahui tentang adanya serangan, insiden tersebut dilaporkan terjadi di distrik Taungi, di negara bagian Shan bagian timur laut. Dua anggota staf kedutaan Singapura di Myanmar yang berada dalam konvoy kemanusiaan yang diserang, dilaporkan kini dalam keadaan aman. Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali, hentikan kekerasan, stop using force, stop violence, karena rakyat yang akan menjadi korban. Karena kondisi ini tidak akan membuat siapapun menang.